Dendam sejagat jilid lima. Kecuali sekarang juga kau berlutut di depan nonamu dan menyembah tiga kali, mungkin saja nona masih bersedia mengampuni jiwamu, ku si hang yang berulang kali dipaksa mencium tanah, benar-benar merasa marah sekali, saking mendongkolnya dia sampai menggertak giginya keras-keras. Lonte busuk akhirnya dia mim bentak gusar. Aku orang shikku memang tak sanggup menangkan dirimu, kau juga boleh bunuh boleh cincang tubuhku, tapi jika kau berani mim permainkan aku atau mencoba untuk mencemooh aku. HMM. Aku akan mimaki tiga keturunanmu mendengar perkataan itu, si nona cantik berbaju biru itu mengeringitkan alis matanya, sinar merah mencorong keluar dari matanya yang jeli, tapi sejenak kemudian telah lenyap tak berbekas. Kembali ujarnya sambil tertawa cekikikan, orang shikku, rupanya kau punya semangat. Cuma, bila malam ini kau tak mau menjawab pertanyaan nonamu, HMM. Akanku permainkan dirimu seperti joget monyet Lonte busuk. Aku akan beradu jiwa denganmu bentakku sehong dengan kening berkerut. Kembali tangannya bergerak aneh, rupanya ia sudah bersiap-siap untuk mim pergunakan tiga gerakan dari jurus HOO Hong Seng Huan lagi. Setelah merasakan kerugian yang cukup besar di tangan pemuda itu, si nona cantik berbaju biru itu bertindak lebih cerik. Sebelum pemuda itu sempat mi lancarkan serangannya, secepat angin badannya menyelingap ke belakang ku si Hong. Kemudian sambil mim bentak keras, telapak tangan kirinya tiba-tiba diayunkan ke depan. Loot terdengar suara mi mecahkan keheningan. Benturan. Nyaring. Menggema. Di atas pipi ku si Hong segera muncul lima buah bekas jari tangan yang merah mim bara, menyusul kemudian lima jari tangan kanannya yang dipentangkan lebar-lebar langsung menyambar baju ku si Hong dan mim bantingnya ke depan. Ku si Hong segera merasakan keseimbangan badannya hilang, tubuhnya lantas berguling tiga kali di atas tanah dan akhirnya jatuh kerja rembab mencium tanah. Selain hidungnya bocor, mukanya bengkak ditambah lagi rambutnya terurai dan badannya belepotan darah, keadaannya benar-benar mengenaskan sekali. Melihat pemuda itu sudah mencium tanah, sambil menutup bibirnya dengan jari tangan yang lentik, nona cantik berbaju biru itu segera tertawa cekikikan. Pelan-pelan dia berjalan ke samping anak muda itu, kemudian sambil lulurkan tangan kirinya dia berkata, orang si ku, tulangmu sudah pada rontok, belum? Mari, nona mimamunkan dirimu, cemohan dan hinaan yang berulang kali dilimpahkan si nona kepadanya, membuat ku si Hong yang tinggi hati itu menjadi naik darah, matanya merah mimbara kalau bisa dia ingin sekali mim bacok tubuhnya sehingga hancur berkeping-keping, apalagi setelah meyaksikan tingkah laku serta ucapan si nona yang setengah mengejek, darah terasa sirap keluar. Lontek busuk bentak ku si Hong dengan geramnya. Jika malah em ini aku orang si ku dapat keluar dari sini dalam keadaan hidup, di kemudian hari pasti akan ku sayat kulit badanmu, sekarang aku minta kau, kau, enyah dari sini saking gusarnya ku si Hong sampai merasa tak sanggup melanjutkan kata-katanya, seluruh badannya tampak gemetar keras. Ketika mendengar perkataan itu, nona cantik berbaju biru itu pun kelihatan agak tertegun, tapi setelah termanggu beberapa saat lamanya, sikap itu pulih kembali seperti sedia kala. Ia tertawa ringan, lalu katanya dengan merdu, aduh mak, bagaimana sih kamu ini? Dengan bersungguh hati orang sudah mim bantumu, kenapa kau malah menjadi marah-marah hebat? Baiklah, anggap saja aku yang bersalah, kalau ingin menghajar aku, nah, hajarlah aku sepuas hatimu, sewaktu mengucapkan kata-kata tersebut, wajahnya kelihatan polos, manja dan mim bawa sifat kekanak-kanakan, kesemuanya ini mim buat gadis itu tampak bertambah cantik dan menarik. Untuk sesaat lamanya ku si hang berdiri melongos sehingga tak tahu apa yang mesti dilakukan, tapi rasa bencinya kepada gadis itu sudah merasuk ke tulang sum-sum. Dia menganggap gadis itu adalah seorang gembong iblis perempuan yang berhati keji bagaikan ular berbisa dan mim bunuh orang tanpa berkedip. Maka dengan wajah hijau mim besi, dia mendengus dingin, HMMM. Sikapmu yang suka berlagak itu hanya bisa dipakai untuk menggaet anjing-anjing giladak yang sudah buta matanya atau mengidap penyakit edan. HMMM. Jika kau berani banyak berbicara lagi, jangan salahkan kalau aku orang siku akan mulai mimaki dirimu lagi, nona cantik berbaju biru itu mengerutkan dahi dan menghela nafas sedih, katanya dengan lembut. Kenapa sih kau begitu tidak percaya denganku? Sebenarnya aku merasa benci sekali terhadap orang lelaki macam M kalian itu, tapi sekarang entah apa sebabnya, setelah bertemu denganmu, aku sepertinya tidak begitu benci lagi, sepasang matanya yang jeli mongerling ke wajahku si Hang berulang kali. Di balik kejelian matanya itu terkandung rasa cintanya yang mendala M, apalagi wajahnya memang cantik, sesungguhnya cukup mim buat hati orang terpikat. Ku si Hang merasakan jantungnya berdebar keras, suatu perasaan aneh yang hangat dan belum pernah dirasakan sebelumnya. Secara lamat-lamat muncul dari dasar hatinya perasaan aneh yang susah dilukiskan dengan kata-kata itu, boleh dibilang belum pernah dirasakannya semenjak dilahirkan. Ketika dilihatnya ku si Hang hanya mimbung KM diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan manja si nona cantik berbaju biru itu kembali berkata, Sebetulnya aku diutus oleh guruku untuk menyelidiki seorang musuh besarnya pada mala M ini. Tapi belakangan ini suara nyanyian anehnya yang tiba-tiba terputus sampai beberapa hari mendadak berkumandang kembali. Hal ini menimbulkan rasa keheranan di hatiku. Barusan, aku melihat kau muncul dari dala M kubil itu. Bahkan aku lihatkah sama sekali tidakkah berpengaruh oleh daya pikat irama pembetot sukma itu. Maka aku menjadi keheranan bercampur kaget. Menanti kau bertarung melawan lengcuan sempok dan mim pergunakan jurus H.O. Hon Seng Huan milik si orang aneh tersebut, aku baru berani mimastikan bahwa kau pasti mimpunyai hubungan yang luar biasa sekali dengan manusia aneh itu. A.A.I. Apakah kau bersedia untuk mim beritahukan kepadaku tentang beberapa masalahku si Hang yang mim dengar perkataan itu pun merasa terkejut sekali, ia tahu musuh besar guhunya terlalu banyak, bila dia terlalu sering mim pergunakan ilmu sakti dari bunji kuansu tersebut. Maka akhirnya orang persilatan pasti tahu kalau dia adalah muridnya. A.A.I. Padahal ia belum begitu menguasai tentang jurus-jurus silat tersebut, bagaimana baiknya sekarang? H.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M Terdengar nona cantik berbaju biru itu kembali menghela nafas panjang, katanya lagi, aku tahu kau tak akan menjawab pertanyaanku itu, tapi aku pun tak tega mim pergunakan Carrie yang keji untuk mimaksamu Aai, aku benar-benar merasa serba salah, ku si hang merasa sangat tidak puas dengan perkataan itu, ia segera mendengus dingin, katanya ketus, siapa menang siapa kalah masih sukar untuk ditentukan, sekalipun aku orang si ku diancaem dengan golok ditengkuk, tak nanti keningku akan berkerut, apalagi merengek minta diampuni Jika kau ingin mim pergunakan Carrie yang lebih keji lagi, mengapa tidak kau cobakan kepada ku nona cantik berbaju biru itu lama sekali tidak menempilkan perubahan apa-apa setelah mendengar perkataan itu, dia cuma berdiri termenung di situ, keningnya berkerut, agaknya banyak persoalan yang sukar dipecahkan olehnya Bintang bertaburan di angkasa, suasana terasa kelabu Tanpa terasa ku si hang berdiri termenung di tempat dan terkenang kembali kejadiannya di masa lampau Gadis cantik berbaju biru itu pun berdiri termangu di sana bagaikan sedang mengigau dalak em impian, dia berguma em lirih Dia pasti bukan anak muridnya Bun Ji Kuan Su, kalau dia adalah murid kesayangannya, ilmu silat yang dimilikinya pasti lihai sekali Apalagi lociampu yang berata aneh itu sudah bersumpah tak akan menerima murid lagi, mana mungkin dia akan menerima pemuda ini sebagai ahli warisnya Tapi kalau dilihat orang shiku ini, kelihatannya ia benar-benar sangat aneh dan rahasia sekali, siapa pula yang mengajarkan jurus H.O. Hon Seng Huan tersebut kepadanya Tampaknya dia seperti Mi Milky pula sejenis kepandayan yang aneh sekali dalam tubuhnya Kepandayan itu tampaknya mampu untuk menahan serangan dari siapapun Kalau dilihat dari tenaga dalamnya saja, dia sudah cukup mampu menjadi jago kelas 1 dalam dunia persilatan Tapi mengapa ia tidak mengerti soal jurus silat? Aai, kejadian ini sungguh Mi Mimungkan hati orang, apakah mungkin manusia aneh yang berdiam di kulil ini bukan Bun Ji Koansu Walaupun Nona cantik berbaju biru itu tampaknya seperti orang yang binal dan tak berotak Sesungguhnya kecerdasan otaknya luar biasa sekali, jadi orang pun sangat teliti Mendadak Ku Sihang merasakan adi penting pada pergelangan tangan kanannya dicengkeram oleh sebuah tangan yang halus dan lembut Menyusul kemudian terdengar seseorang berkata dengan suara yang dingin bagaikan es Orang Siku apakah kau adalah ahli waris dari Bun Ji Koansu? Cepat katakan berterus terang Ku Sihang segera merasakan sekujur badannya menjadi kesemutan Peredaran darahnya berjalan terbalik yang mengakibatkan seluruh tenaga serta kekuatannya seakan-akan lenyap tak berbekas Dasar keras kepala dan berwata angkuh, kendati pun mengalir terbaliknya darah didalam HMM tubuhnya menyebabkan Ku Sihang merasa amet menderita dan kesakitan Tapi dia hanya mengertak Gigi saja sambil menahan diri Ku Sihang menjengek sinis Dengan wajah menghina dia tertawa dingin Tidak ada hentinya Sejak tadi aku orang Siku sudah tahu kalau kau adalah seorang perempuan rendah yang tak tahu malu Ternyata dugaanku tidak salah HMM Tidak gampang untuk mimah KSA aku berbicara Lebih baik matikan saja hatimu itu si nona cantik Berbaju biru itu pun berdiri dengan wajah sedingin es Alis matanya berkenyit dan ia tertawa dingin Tidak ada hentinya Heeh, 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 heeh Akan nonamu lihat kau bisa bertahan sampai kapan tangan kanannya yang mencengkerah M Nadi Ku Sihang segera digoncangkan keras-keras Ini mim buat Ku Sihang kesakitan setengah mati Saking sakitnya, peluh dingin jatuh bercucuran mim basai seluruh badan Ku Sihang Mulut luka yang tadi tersambar cakar lengcuan sempok tersebut Terasa sakitnya bukan kepalang Ilmu sakti mim balikan aliran darah manusia yang jauh bertolak belakang dengan keadaan manusia biasa ini betul-betul amat keji dan kejaem Jangan toh tubuh Ku Sihang terdiri dari darah dan daging Sekalipun terdiri dari baja kuat pun tak akan tahan Tak sampai setengah perminum teh kemudian, ia sudah tak kuasa menahan diri lagi Isi perutnya terasa sakit bercampur gatal, seakan-akan ada beribu-ibu batang anak panah yang menembusi hatinya Peluh dingin jatuh bercucuran mim basai sekujur badannya, sementara mulutnya mulai merintih Sistem mim balikan peredaran darah manusia yang diterapkan di tubuh Ku Sihang ini sesungguhnya lihai sekali Yang paling penting adalah ketepatannya mengarah sasaran jalan darah di tubuh orang Entah musuh berilmu tinggi atau tidak, asal sudah terkena serangan maka segenap tenaga perlawanannya akan musnah tak berbekas Saat itulah dengan mengandalkan aliran hawa murni yang ada dalam tubuhnya mengendalikan peredaran darah di tubuh lawan Agar aliran darah lawan mengalir terbalik dan menyerang isi perut Kepandaian yang bisa memutar balikan peredaran darah manusia ini terdiri dari beberapa macam Tapi kegunaannya sama, meski caranya berbeda Salah satu di antaranya di nemakan hut hiat nihiat, mengayun jalan darah membalikan peredaran darah Kepandaian ini mim pergunakan ilmu totokan jalan darah yang khusus untuk menyumbat jalan darah penting di tubuh manusia Barang siapa terkena totokan itu, maka darah yang beredar dalam tubuh dan delapan nadinya akan terbalik menyerang ke hati Cuma care ini reaksinya agak lamban Macam yang lain adalah kepandaian yang dipergunakan nona berbaju biru itu Kepandaian tersebut di nemakan cuwi kha ijian hiat Menyumbat hawa menghancurkan darah Ilmu yang dipergunakan adalah ilmu cengkeramen kina jilhoat Sedang yang dianca em juga jalan darah penting di tubuh lawan Setelah jalan darah penting lawan kena di cengkerah em, biasanya dia akan mim pergunakan tenaga dalam yang dimilikinya untuk menyumbat peredaran darah lawan agar aliran darah itu berbalik menyerang isi perut Cuma cirinya, orang yang tidak mimiliki tenaga dalam yang amat sempurna, jangan harap bisa mim pergunakan care semaca em ini Kusihang merasakan kesakitan yang luar biasa sekali, kulit mukanya sampai mengejang keras karena harus menahan penderitaan Sementara sorot matanya memancarkan sinar kebencian dan denda em menatap wajah gadis berbaju biru itu tanpa berkedip Mendadak Kusihang mendengus tertahan, mendadak tangan kanannya mi lepaskan diri dari cengkeramen gadis berbaju biru itu Kemudian tangan kirinya dengan suatu gerakan yang sangat aneh langsung mi lepaskan sebuah pukulan dasyat ke arah gadis berbaju biru itu Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini mi buat gadis berbaju biru itu menjadi terperanjat sekali Mimpik pun ia tak menyangka kalau Kusihang bisa meloloskan diri dari cengkeraman kina jilhoatnya Apalagi menghadapi serangan yang datangnya sangat aneh dan tangguh tersebut Dala em kejutnya gadis berbaju biru itu segera mi mutar lengan kirinya sambil dikebutkan ke depan Serem tetan titik cahaya bintang yang berkilauan bagaikan serentetan bunyi letusan yang berantai bergemami mecahkan keheningan Dua gulung angin pukulan yang maha dasyat itu dengan cepatnya saling bertemu antara yang satu dengan lainnya Bela AAMM suatu ledakan keras yang mimik ikan telinga segera bergemami mecahkan keheningan Angin pukulan yang sangat kuat itu segera menimbulkan desingan angin tajam yakme nyambar keempat penjuru Keadaan mengerikan sekali Akibat dari bentrokan kekerasan itu, tubuh Kusihang hanya tergetar sedikit dan mundur dua langkah Mencorong sinar gembira dari balik wajahnya, tidak seperti tadi bermura em durja Ketika menyambut tenaga pukulan dari Kusihang tadi, gadis berbaju biru itu pun diam-diam berseru Wow, hebat betul tenaga pukulan orang ini Kusihang segera mendongakan kepalanya dan berpekik amat nyaring, telapak tangan kanannya segera diayunkan ke depan Was sebuah pukulan dasyat langsung dibabat ketubuh gadis berbaju biru itu Gerak serangan yang dilancarkan ini pun dilakukan dengan suatu gerakan yang sangat aneh dan luar biasa Di mana angin pukulannya dilepaskan, angin pukulan yang bagaikan gulungan ombaka raksasa di tengah samudera langsung menggulung ke muka Melihat datangnya ancaman tersebut gadis berbaju biru itu berkerut kening, lengan kirinya yang halus dengan cepat menciptakan gerakan satu lingkaran busur sementara telapak Tangan kanannya secepat sambaran petir meluncur ke muka dengan gerakan sakti Segulung hawak pukulan yang lembut dan halus, tanpa menimbulkan sedikit suara pun menyongsong datangnya ancaman tersebut Bela AAMM suatu ledakan keras yang disertai dengan pancaran hawa murni keempat penjuru segera menyelimuti seluruh angkasa di sekeliling tempat itu Sepasang bahu ku si hang bergetar keras, tapi kakinya sama sekali tidak bergeser dan tetap tegak di tempat semula Mukanya tetap tenang seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun Gadis berbaju biru itu makin terkesiap setelah menyambut serangan dari ku si hang untuk kedua kalinya Dengan cepat dia berpikir, heran, kenapa serangan yang dilancarkan orang ini makin lama semakin hebat Padahal didala emi lepaskan serangan tadi, ku gunakan tenaga dalam MKU sebesar 6 bagian Nyatanya sama sekali tak dapat melukai dirinya Bukankah ia sama sekali tak mengerti akan jurus silat ketika pertarungan dilangsungkan tadi? Kenapa dua kali serangan yang terjadi sekarang ini seluruhnya menggunakan jurus-jurus tangguh yang belum pernah ku jumpai dalam dunia persilatan dalam em pada itu Sekulung senyuman dingin telah tersungging di ujung bibir ku si hang Ujarnya dengan angkuh, nona betul-betul seorang tokoh sakti yang berilmu tinggi Tenaga dalam yang kau miliki pun amat sempurna Harapkah sambut kembali sebuah pukulanku ini berbicara sampai di situ Pelan-pelan ku si hang mengangkat telapak tangan kirinya Jari tangan dilengkungkan dan Hiyaat diiringi bentakan keras Telapak tangan kanannya diayunkan ke muka dengan cepat Menyusul kemudian telapak tangan kirinya juga didorong sampai ke tengah jalan Angin pukulan Yang maha dasyat Ibaratnya gumpalan awan di angkasa dengan cepat menyelimut iseluh tempat dan menggulung tiba dengan hambatnya Gadis berbaju biru itu amat terperanjat Bagaikan angin puyuh tubuhnya berputar kencang Hawap pukulan yang lembut segera mi mancar keluar dari sekeliling tubuhnya Di tengah gulungan angin pukulan yang berpusing Tiba-tiba berkumandang suara benturan nyaring Beluu, beluu, beluu Tau-tau hawap pukulan kedua belah pihak sama-sama lenyap tak berbekas Terkesiap sekali gadis berbaju biru itu menghadapi kemampuan ku si hang yang luar biasa itu sebab penambahan tenaga dalam, perubahan gerakan, serta kemunculan jurus serangan dari si anak-anak muda itu hakikatnya melanggar kebiasaan dunia persilatan. Atau mungkin dia adalah seorang manusia licik yang berakal busuk, pandai merahasiakan diri serta berilmu silat tinggi? Berpikir demikian, mencorong sinar pembunuhan dari balik matanya yang jeli, ujarnya kemudian dengan suara dingin, orang shiku, rupanya kau adalah manusia licik, berakal busuk dan pandai merahasiakan diri. HMM, malah M ini jangan harap kau bisa lolos dari cengkeramen nonamu kemudian diiringi hentakan keras serunya kembali, orang shiku, sambutlah sebuah serangan dari nonamu di tengah seru. Dengan menghimpun tenaganya sebesar 10 bagian, gadis berbaju biru itu mengayunkan sepasang tangannya ke depan. Serangan ini dilancarkan dengan menghimpun tenaga dalamnya sebesar 10 bagian, tentu saja hebatnya luar biasa. Begitu pukulan dilepaskan, tenaga pukulan yang dasyat seperti angin puyuh segera menggetarkan pepohonan siung yang berada beberapa kaki jauhnya dari sana. Hampir sekujur badan Ku Sihang diselimuti oleh tenaga pukulan yang dasyat bagaikan ambruknya Bukit Taisan itu, boleh dibilang tak setitik celah kosong pun yang berhasil ditemukan. Dikala Ku Sihang melancarkan serangan untuk ketiga kalinya tadi, sesungguhnya isi perut pemuda itu sudah digetarkan oleh serangan lawan, tapi dasar keras kepala, dia segan menunjukkan kelemohan di hadapan orang. Buru-buru hawa murninya disalurkan untuk mengendalikan gejolak hawa murni di dalam hatinya kemudian setelah pusatkan pikirannya, dia bersiap-siap melancarkan kembali serangannya. Maka tergetarlah perasaannya setelah mendengar perkataan dari gadis itu. Tapi pihak musuh tidak kami memberi kesempatan lagi baginya untuk berpikir panjang, tenaga pukulan yang menggetarkan hati itu sudah menggulung tiba dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Kali ini sepasang telapak tangan Ku Sihang juga ditolak keluar dengan sejajar dada. Ku Sihang hanya merasakan tenaga tekanan yang menimpa tubuhnya kali ini ibaratnya Bukit Taisan yang menindih kepala. Sekujur badannya tergetar keras oleh tenaga tekanan hawa pukulan itu sehingga hawa darahnya bergolak keras. Seketika itu juga badannya terlempar ke udara dan melayang sejauh dua kaki lebih dari tempat semula, tapi ia masih sempat melayang turun di atas tanah dengan selamat tanpa menderita luka apapun. Tertegun gadis berbaju biru itu sehingga untuk beberapa saat lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun, dia benar-benar mengira sudah bertemu dengan setan. Dengan tenaga pukulannya yang mencapai sepuluh bagian itu, batu berada seratus langkah di hadapannya pun akan hancur menjadi bubuk. Kenapa pemuda itu tidakkah menderita luka apa-apa? Kepandaian maca em apakah itu? Pelbagai ingatan dengan cepat berkeca mukdala em benak gadis berbaju biru itu, sementara tubuhnya diiringi bentakan nyaring segera menerjang ke hadapan ku si hong, sepasang telapak. Tangannya bagaikan kupu-kupu yang menari di antara aneka bunga, menimbulkan pusaran angin berpusing yang amat kencang. Dengan cepat gerakan tubuhnya juga ikut berkembang, perubahan yang aneh bermunculan berulang-ulang, angin pukulan tajam bagaikan pisau. Serangan yang dilancarkan juga semuanya mengancai bagian-bagian mimatikan di tubuhnya, serangan itu begitu ganas, buas dan keji. Pada mulanya ku si hong benar-benar kena didesak sehingga harus berputar kian kemari dengan repotnya, dia harus mempergunakan ilmu gerakan tubuhnya KHI Biao Tiong yang sangat lihai itu untuk berkelip dan menghindar kesana kemari, tapi kemudian juru sakti mulai bermunculan, makin bertarung semakin mantap. Kenyataan ini segera menimbulkan pele bagai kecurigaan dan tidak habis mengerti buat orang lain. Sesungguhnya akibat dari pertarungan yang dikobarkan si nona berbaju biru itu serta ejekan dan cemohan yang dilontarkan olehnya pada malaem ini, hak kekatnya telah menggali sumber ilmu silat mahasakti yang bakal dimiliki oleh ku si hong di kemudian hari. Ternyata, dikala ku si hong terkena ilmu cui KHI Jian Hiat dari si nona berbaju biru sehingga mengakibatkan jalan adinya tercengkeram dan merasakan siksaan akibat mengalir terbaliknya peredaran darah. Pemuda yang keras hati ini segera mi meras otaknya dan berusaha untuk menemukan care untuk mi mecahkan keadaan tersebut. Dia pun lantas mengasah otaknya dan berusaha untuk mi mecahkan jurus hao hon seng huan tersebut. Siapa tahu, begitu otaknya berputar, ku si hong segera menemukan bahwa jurus serangan itu hampir boleh dibilang mengandung pelbagai gerakan jurus silat yang sangat tangguh, Setiap gerakannya mengandung arti yang dalam dan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Pada dasarnya ku si hong mimang seorang lelaki yang tergila-gila oleh ilmu silat, setelah mengetahui rahasia tersebut ia menjadi terkesima dan segera terlelap dalam pemikiran yang mendalaem. Untuk sesaat lamanya dia pun melupakan penderitaan akibat dari aliran darahnya yang mi balik. Setelah termenung beberapa saat, akhirnya ku si hong berhasil mimahami pula beberapa jurus serangan aneh dari balik ketiga gerakan jurus hao hon seng huan tersebut. Mendadak si anak muda itu pun merasakan munculnya segulung aliran hawa panas dan dingin dari dalam pusarnya. Seketika itu juga aliran darahnya yang membalik segera menjadi tenang kembali. Maka ku si hong lantas mengeluarkan ilmu gerakan aneh yang barusan dipecahkan itu untuk meronta lepas dari cengkeramen gadis berbaju biru itu. Perlu diketahui, Bunji Kuan Suhim C.I. Seng adalah seorang manusia yang berotak brilian dan lihai. Semenjak 50 tahun berselang ia sudah hamat lihai, apalagi setelah mimper oleh kitab pusaka Chang Cheong Pit Kip serta mimahami isi dari kitab tersebut. 20 tahun berselang, dia mengalami suatu musibah yang merupakan tragedi paling besar dalam hidupnya. Dalam keadaan sedih dan putus asa, sepanjang hari dia hanya memperdalam ilmu yang diperolehnya dari kitab Chang Cheong Pit Kip tersebut untuk menghabiskan waktu senggang. Setiap waktu dia selalu milatih ilmu tenaga dalam tingkat tingginya. Oleh sebab itu, kesempurnaan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang beberapa kali lipat lebih dahsyat dibandingkan dengan 50 tahun berselang ketika ia baru pertama kali terjun ke dunia perselatan dulu. Ketika Ku Si Hang masuk ke dalam kuil kuno itu, dalayan sekilas pandangan saja ia sudah tertarik kepada pemuda itu, dia bertekad untuk melatih si anak muda itu agar menjadi sekuntum bunga aneh dalam dunia perselatan pada 100 tahun belakangan ini. Maka Bun Ji Ko An Su lantas mempergunakan semburan api dari inti bumi, guyuran ain sinyur sejuk dari sumber bawah tanah dan bekulan tongkat untuk menembusi semua nadi penting di seluruh tubuh Ku Si Hang agar dia bisa memperoleh keadaan bagaikan berganti tulang saja. Selain kemudian ia wariskan ilmu kankun misyu hikang yang luar biasa itu kepadanya, selanjutnya Bun Ji Ko An Su juga tak segan-segannya menggunakan ker, tiong diok tai hoat untuk menyalurkan segenap tenaga dalam hasil latihannya selama puluhan tahun ketubuh Ku Si Hang yang berakibat dia harus mati kekeringan. Sebaliknya gadis berbaju biru itu pun memiliki serangkaian ilmu silat yang lihai sekali. Sejak pertarungan pertama kali tadi, ia sudah dibuat terkejut oleh kemampuan Ku Si Hang, ia merasa tenaga pukulan musuh makin lama semakin tangguh jurus serangan yang dipakai juga makin lama semakin aneh. Yang lebih terkesiap lagi adalah daya tahan Ku Si Hang terhadap tenaga serangan, walaupun setiap pukulan mautnya selalu berhasil menghajar telak di tubuh lawan, namun si anak muda itu masih tetap sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kenyataan tersebut segera menimbulkan berbagai pikiran dalam embenaknya. Mungkinkah Ku Si Hang gentayangan atau setan iblis adalah jelamaan dari sema Ku Si Hang sendiri, walaupun dia yang dia merasa terperanjat sekali oleh kepandai on sakti yang dimiliki gadis berbaju biru itu, tapi dia yakin memiliki beberapa macam em kepandai on sakti yang dapat melindungi keselamatan jiwanya hingga tiidaksa MPAI mati dibunuh. Maka di samping ia layani serangan-serangan musuh yang gencar dan dasyat, diam dia em dia pun berusaha mengupas jurus-jurus sampuh yang lebih mendala em dari gerakan H.O. Han Seng Huan tersebut. Setiap kali ia berhasil mimahami satu jurus serangan, segera dipraktekan terhadap gadis berbaju biru itu, yang mana mimah KSA gadis tersebut harus mengerahkan tenaga yang amat besar untuk meloloskan diri. Sekarang, bukan saja Ku Si Hang sama sekali tidakkah mendenda em terhadap gads berbaju biru itu, sebaliknya ia merasa berterima kasih. Sekali kepadanya, dia bersedia melangsungkan terus pertarungan sengit itu selama mungkin. Dala em pada itu waktu sudah menunjukkan kentongan keempat, suasana di depan kuil kuno itu tetap diiputi oleh keseraman, kengerian dan keheningan. Di tengah bunyi pohon yang terhembus angin, tertiup juga pusaran angin kencang yang menderu-deru. Di tengah berkobarnya pertempuran sengit itu, dari arah timur mendadak muncul sesosok bayangan manusia yang meluncur datang dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Sungguh cepat sekali gerakan tubuh orang itu, hanya dalam sekejap metu saja, seperti sukma gentayangan ia sudah tiba di bawah sebatang pohon. Sepasang matanya yang tajam mengawasi tak berkedip gadis baju biru dan Ku Si Hang yang sedang bertanding sengit. Sinar aneh mi mancar keluar dari balik matanya. Mendadak orang di bawah pohon itu mendengarkan kepalanya dan berpekik nyaring, suaranya nyaring seperti pekihkan naga yang menjulang hingga ke udara dan memecahkan keheningan mala em. Sungguh teramat sempurna tenaga dela em yang dimiliki orang itu, hal mana bisa dibuktikan dari suara pekihkannya yang nyaring itu. Baru saja pekihkan itu berkemandang, pekihkan lain bersahut-sahutan dari empat penjuru dan bergema tiada hentinya. Kalau didengar dari suaranya jelas jumlah mereka tiada sedikit. Dalam waktu singkat suara pekihkan yang bergema dari empat penjuru itu bergema makin lama semakin mendekati, menyusul kemudian empat sosok bayangan manusia dengan kecepatan luar biasa bermunculan dari empat arah delapan penjuru dan menuju ke samping bayangan manusia tadi. Sejak kedatangan bayangan manusia yang pertama tadi, gadis berbaju biru itu sudah merasa. Tiba-tiba sepasang telapak tangannya melancarkan sebuah serangan dengan jurus yang aneh sekali, yang manami maksaku si Hong mundur tujuh delapan langkah dari posisi semula. Kemudian sambil mimutar biji matanya dan tersenyum manis kepada ku si Hong, katanya lembut. Orang si ku, kau jangan melulu gunakan aku seorang untuk teman latihan, tuh lihat. Sudah ada banyak jago yang datang menggantikan aku, berilah kesempatan bagiku untuk beristirahat. Gadis berbaju biru itu adalah seorang gadis yang amat cerdik, tentu saja dia pun tahu kalau ku si Hong telah memanfaatkan kesempatan pertarungan itu untuk melatih ilmu silatnya. Justru karena itu, gadis berbaju biru itu tidak melancarkan serangan yang mimatikan terhadap dirinya, kalau tidak, dengan kepandayan yang dimiliki ku si Hong sekarang ini, masih bukan tandingan dari gadis tersebut. Ku si Hong merasakan hatinya bergetar mendengar perkataan itu. Dia em-dia em pikirnya. Keras. Setelah tabiat dari gadis ini sungguh aneh dan sukar diraba, sebentar ia bersikap bermusuhan sebentar lagi ia bersikap bersahabat. Entah apa maksud hatinya yang sebenarnya? Kalau didengar dari perkataannya barusan, rupanya ia sudah tahu kalau ku gunakan kesempatan dalam pertarungan tadi untuk mengupas kepandai onsilatku. Setelah berpikir sampai di situ, dengan wajah tetap dingin bagaikan salju, ku si Hong tertawa dingin, katanya, Terima kasih banyak aptas maksud baik nona, seandainya pendatang itu pun bermaksud untuk mencari gara-gara dengan aku orang si ku, tentu saja akan ku gunakan diri mereka sebagai kelinci percobaan, baru selesai dia berkata, dari balik kegelapan terdengar seseorang berseru sambil tertawa dingin, Budak setan, kau betul-betul seorang perempuan liar yang tidak beres perangainya. Lagi-lagi kau menggaet lelaki gentong nasi pada mala em ini, heeeh, heeeh. Mala em ini lohu pasti akan mengirim kau untuk berpulang ke akhirat, ku si Hong segera mendengus gusar, katanya dengan nada menghina. Saudara, caramu berbicara sangat kasar dan tak tahu diri, tampaknya kau sudah bosan hidup? Gelak tertawa nyaring bagaikan gemberangan bobrok yang berdentang menggema di angkasa, kemudian terdengar seseorang berkata dengan suara menyeramkan, kalau begitu, kau tentunya seorang yang bertulang keras. Baik, lohu akan mencoba kemampuanmu, berbareng dengan selesainya perkataan itu, dari balik kegelapan berjalan keluar seorang kakek tua berjubah panjang, berperawakan pendek kecil dan bermuka panjang. Ia bertangan kosong, jenggot putihnya sepanjang setengah jengkal dan menatap sekujur badanku si Hong dengan sinar matlah, tajam. Di belakang kakek kecil bermuka panjang itu mengikuti empat orang lelaki berbaju ringkas yang masing-masing menggondol sedilah pedang di punggungnya. Sesudah mengetahui jelas siapa gerangan yang datang, gadis berbaju biru itu segera tertawa terkikik-kikik. Aku kira siapa yang telah datang? Rupanya lagi-lagi kalian anak monyet dari lem hewan mokyong. Apakah lelaki busuk itu yang mi merintahkan kalian untuk datang menangkap ku kakek cekin bermuka panjang itu mendehem beberapa kali, kemudian sahutnya sambil tertawa, ah ah ah, terlalu sungkan, asal nona Im Yancu bersedia balik kembali ke rangkulan saw Kiong Chu kami, tentu saja kami tak akan menyusahkan dirimu, kalau tidakkah terpaksa akan kami taklukan dirimu dengan mi pergunakan kekerasan. Paras muka Im Yancu atau gadis berbaju biru itu segera berubah menjadi dingin seperti es dengan kening berkerut dan hawa pembunuhan menyelimuti seluruh wajahnya, ia berkata dengan dingin. Kau boleh pulang dan beritahu kepada lelaki busuk itu, jangan dianggap karena bapaknya adalah saudara seperguruan dari guru ku lantas dia mau main paksa. Huuuh, jika nonamu sampai naik pita M, tidak sungkan lagi akan kubas nih kalian semua dari muka bumi, kakek cekin bermuka panjang itu tertawa dingin, katanya, baik soal wajah maupun dalam MHL kedudukan, bagaimanakah dari si Yau Kong Chu kami yang tidak pantas untuk mendampingimu? HMMM, apakah kau sudah jatuh hati kepada lelaki goblok itu sembari berkata dengan sorot matanya yang tajam penuh kebencian, kakek kakek cekin itu berpaling ke arah Ku Si Hong. Sebagai seorang pemuda yang cerdik, setelah mendengar pembicaraan tersebut, Ku Si Hong segera mengetahui hubungan apakah yang terjalin antara Im Nyan Chu, si gadis cantik itu dengan orang-orang tersebut. Selain daripada itu, dia pun merasakan hatinya amat terkesiap, sebab semenjak 50 tahun berselang, Istana Hawanan Mokiong di Laem Hei sudah amat tersohor namanya di Dalaem Dunia Persilatan. Anggota Hawanan Mokiong tak pernah melakukan perjalanan di antara Tionggoan. Konon ilmu silat merekap pun terhitung suatu kepandayan menunggali yang memiliki jurus-jurus serangan yang luar biasa anehnya. Sementara itu, Im Nyan Chu telah mengerling sekejap ke arah Ku Si Hong dengan sinar matli yang lembut dan penuh perasaan cinta kasih, kemudian kepada kakek Kaceking tadi katanya sambil tertawa, kalau benar, mau apa kau? Nonamu memang benar-benar telah jatuh hati kepadanya, kau boleh segera pulang dan laporkan persoalan ini kepada Sau Kiong Chu kalian, mendadak serentetan suara dingin yang menyeramkan berkumandang mi mecahkan keheningan. Dengan suatu gerakan tubuh yang sangat cepat bagaikan sambaran kilat kakek Kaceking itu melayang ke samping Ku Si Hong, kemudian kedua jari telunjuk dan jari tengah. Tangan kanannya dengan kecepatan tinggi menotok jalan darah C.I.Ciat-Hiat di tubuh pemuda itu, sementara kelima jari tangan kirinya mencengkeram ke arah urat nadilawan. Serangan ini bukan saja dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, dan lagi arah serangan adalah dua buah jalan darah penting di tubuh lawan. Dalam terperanjatnya, secepat kilat Ku Si Hong mimbalikan badannya, telapak tangan kanan dibalik kemudian langsung mimbabat pergelangan tangan kakek Kaceking tersebut. Ilmu silat yang dimiliki kakek Kaceking itu memang luar biasa sekali, dengan cepat pergelangan tangan kanannya ditarik ke belakang menghindarkan diri dari bacokan tangan Ku Si Hong, kemudian secara tiba-tiba ia menerjang ke depan dengan sodokan jari dan sodokan sikut. Dua serangan dilancarkan berbareng, kemudian menyusul pula kaki kanannya Mila yang ke depan menghajar jalan darah Toa Hek Hiap di bawah pusar Ku Si Hong. Sejak pertarungan serunya melawan Im Yan Chu tadi, sudah banyak jurus serangan aneh yang berhasil dipahami Ku Si Hong. Dengan cekatan dia miringkan badannya ke samping menghindari sikutan kakek Kaceking itu, kemudian bukannya mundur dia malah maju lebih ke depan. Kedua jari tengah dan telunjuk tangan kanannya diayunkan ke muka menotok badan kakek Kaceking itu, sementara kaki kanannya diangkat dan menendang ke muka, dengan ujung kakinya dia menotok jalan darah Hulian Hiap di atas badan lawan. Dala M. Istana Hawanan Mokiong Dila M. Hei, kakek Kaceking tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi sekali, ilmu silat yang dimilikinya pun belum pernah menemui tandingan. Tapi tidak disangka olehnya kalau Ku Si Hong memiliki ilmu silat sedemikian lihainya. Saking kaget dan terkesiapnya dia sampai mundur dua langkah ke belakang. Inyansu yang menonton jalannya pertarungan tersebut, diambia M. menganggukan kepalanya, selintas rasa girang yang sangat aneh menghiasi wajahnya. Walaupun beberapa jurus serangan yang dilakukan oleh kedua orang itu Dala M. melangsungkan pertarungan jarak dekat tak tampak kehebatannya, tapi dalam pandangan mati seorang yang ahli, justru jauh lebih seru dan berbahaya daripada pertarungan apapun. Pertempuran itu pada hakikatnya merupakan suatu pertempuran yang mempengaruhi mati hidup mereka. Sedemikian cepatnya perubahan jurus tersebut, hingga pertarungan tersebut hanya berlangsung dalam beberapa detik saja. Di kalasi kakek ceking itu mundur ke belakang, lelaki berbaju hitam yang berdiri di empat penjuru itu ada dua di antaranya yang segera meloloskan pedang dan menyerang. Di antara kilatan cahaya tajam yang berkilauan, tampak dua bilah pedang itu menyerang jalan darah penting di seluruh badanku sahong. Dengan cepat ku sihang menggerakkan kakinya sambil berputar untuk meloloskan diri dari ancaman pedang itu, kemudian sambil mimbentak keras tangan kirinya diayun ke depan. WS, sebuah pukulan dasyat dibacokan ke tubuh lelaki baju hitam yang berada di sebelah kanan, segulung angin puyuh yang disertai dengan desingan angin tajam langsung miluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Bela AAMM, diiringi jeritan ngeri yang mimilukan hati, lelaki kekar itu terbawa oleh angin serangan yang maha dasyat tersebut sehingga mencelat sejauh dua kaki lebih dari tempat semula. Darah segar munkrat keluar dari mulutnya, setelah kaki tangannya gemetar keras, tewaslah orang itu dalam keadaan mengenaskan. Termangu-mangu ku sihang menyaksikan peristiwa itu, dia tak menyangka kalau ayunan telapak tangannya yang begitu sederhana ternyata berhasil mimbinasakan musuhnya dew. Bab suara bentakan gusar menggelegar mimmecahkan keheningan. Lelaki yang saptunya itu segera menggerakkan pedangnya menciptakan bertitik-titik cahaya bintang yang berkilauan, secara ganas dia menusuk punggung ku sihang keras-keras. Begitu mendengar suara desingan tajam bergema dari belakang, dengan cepat ku sihang berpaling. Ternyata ujung pedang yang berkilauan itu sudah tinggal 3 inci dari atas badannya. Dalai yang gelisah dan cemasnya telapak tangan kirinya segera dilontarkan ke belakang kemudian badannya berputar kencang, tangan kanannya dengan gerakan yang cepat tapi aneh mencengkeram pergelangan tangan kanan lelaki tadi. Dalai yang suatu perputaran yang diikuti dengan getaran, pedang tersebut tahu-tahu sudah berpindah tangan. Gerakan tubuh ku sihang ketika menghindarkan diri tadi merupakan gerakan yang sakti dari nikahai Biao Tiong, sedangkan jurus serangan yang digunakan untuk merempas pedang lelaki tersebut merupakan suatu jurus serangan yang belum lama berhasil dipahami olehnya. Lelaki berbaju hitam itu hanya merasakan pergelangan tangan kanannya menjadi sakit, tahu-tahu pedangnya sudah berpindah ke tangan musuh. Tanpa terasa dengan perasaan terkesiap dia mundur ke belakang. Selisih waktu yang dibutuhkan ku si HNG untuk membunuh seorang musuh dan merempas pedang seorang lawannya boleh dibilang singkat sekali, sebab itulah si kakek ceking yang berilmu silat sangat lihai pun tidak sempat memberikan pertolongannya. Mencorong sinar metu bengis dan buas dari balik metu kakek ceking itu, sambil tertawa seram dengan penuh kegusaran, katanya, tampaknya ilmu silatmu hebat juga. HMMM. Cuma sayang kau telah membunuh seorang anggota HWAMMOKYONG dari LEMHE, jangan harap kau bisa hidup lebih lama lagi di dunia ini. Walaupun Im Yancu merasa girang karena ilmu silat yang dimiliki ku si HNG telah memperoleh kemajuan yang pesat, namun dia pun merasa terperanjat sekali karena pemuda itu telah membunuh seorang anak murid dari HWAMMOKYONG. Dia cukup mengetahui akan kebuasan serta kekejaman orang-orang LEMHE, itu berarti dalam pengembaraannya dalam dunia persilatan di kemudian hari, ku si HNG akan banyak menemui kesulitan di tangan anak murid istana HWAMMOKYONG. Ku si HNG yang baru pertama kali mencoba kehebatan ilmu silatnya, menjadi girang sekali setelah menyaksikan keberhasilannya. Mendengar perkataan itu, sambil tertawa seram, ujarnya, apa sih ebatnya dengan HWAMMOKYONG dari LEMHE? Aku orang Siku akan selalu menantikan pembalasan dendam dari kalian, selama puluhan tahun belakangan, belum pernah pihak HWAMMOKYONG mengalami penghinaan sebesar apa yang dialaminya sekarang ini, maka dikala menyaksikan sikap sinis ku si HONG terhadap orang-orang HWAMMOKYONG, kontan saja kedua orang lelaki berbaju hitam lainnya menjadi naik pita M. Sambil MIM bentak keras, pedang mereka disertai dengan desingan angin tajam yang menyayat badan, bagaikan dua ekor ular sakti langsung MIM bacok ke tubuh ku si HONG. Mencorong sinar mata pembunuhan yang mengerikan dari balik mati ku si HONG, diiringi pekihkan nyaring yang MIM mekihkan telinga, badannya menerjang maju secara aneh. Sepasang lengannya MIM bentuk gerakan bayangan busur dari samping badan, lalu sambil MIM bentak sepasang tangan kiri kanannya dibacok MIM hilang. Dua gulung angin pukulan yang berat dan dala M bagaikan samudera, secara terpisah menyerang kedua orang lelaki berbaju hitam itu. Gerak serangan yang dilancarkan pemuda itu semuanya aneh dan luar biasa cepatnya. Kekuatan daya serangan tersebut ibaratnya. Ombaka samudera yang menggulung di tengah topan, kehebatannya sungguh mengerikan. Walaupun kedua orang lelaki berbaju hitam itu memiliki dasar ilmu silat yang bagus, namun bagaimana mungkin bisa menahan serangan dasyat yang sangat mengerikan itu. Di tengah dua kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati, dua orang lelaki yang tinggi besar itu terlempar sejauh dua kaki lebih oleh tenaga serangan yang maha dasyat itu sehingga tubuhnya sama sekali tak berkutik lagi untuk selamanya. Jelas mereka telah lewas di ujung angin pukulan ku si hang yang sangat lihai itu. Hawa pembunuhan yang sangat mengerikan ini sudah jelas merupakan suatu ancaman yang cukup mengerikan perasaan siapa saja. Tak terlukiskan rasa gusar si kakek kacekin ketika dilihannya sudah tiga orang anak buahnya yang tewas di tangan musuh dalem sekejap mata. Sambil mim bentak gusar tubuhnya bagaikan pusaran angin puyuh segera menerjang ke depan, tangan kiri mimainkan jurus duwe poculan, mendorong wambaka menahan riak, sementara tangan kanan mimainkan jurus hengtoan sanggak, mimutuskan bukit karang, satu jurus dengan dua gerakan serta tenaga yang berbeda bersama-sama meluncur ke muka. Begitu angin serangan dilepaskan, angin puyuh yang tajam seperti sebuah jala yang tak berwujud, langsung menggulung tiba. Kedahsyatannya cukup menggetarkan perasaan siapa saja. Walaupun ku si hang telah mim pelajari beberapa macam kepandayan sakti yang penuh rahasia dari bunji ke ansu, meski pertarungannya selama beberapa kali dalem semalaman menembah rasa kepercayaannya pada diri sendiri, tapi ia sendiri sama sekali tidak mengerti sebetulnya sudah berapa banyak kepandayan yang berhasil dia pahami dan berapa banyak pula yang bisa dia pergunakan. Hawa murninya segera dihimpun ke dela M. Pusar, menyaksikan serangan yang dilancarkan pihak lawan sangat kuat dan dasyat. Dia sedikit pun tak berani bertindak agak gabah. Tangan kirinya pun M. lepaskan segulung tenaga pukulan yang lembut untuk M. mancing serangan langsung pihak musuh, sementara tubuhnya M. layang lima jengkal ke samping menghindarkan diri dari ancaman itu. Lalu badannya melambung, sepasang kakinya secara beruntun M. lancarkan tendangan kilat mengancah M. jalan darah wetu hiat serta kilian hiat di bawah perut lawan. Begitu serangan menggulung tiba, tenaga pukulan serasa menekan di dada, lalu tulang kaki pun terasa sakit sekali bagaikan disyat-syat dengan pisau. Di M. di M. ku si hang merasa terperanjat, segera pikirnya, tubuhku terlindung oleh aliran tenaga aneh yang amat hebat, sedangkan kakiku sama sekali tidak. Entah bagaimana jadinya bila kakiku se-MPAI terkena serangan mendadak dia menarik kembali sepasang kakinya, lalu badan sedikit bergetar. Badannya sudah jumpa litan di tengah udara dan Mila yang mundur sejauh satu kaki lebih dari tempat semula. Kakek ceking itu mendengus dingin dengan nada yang menyeramkan, sambil berebut maju ke depan, sepasang telapak tangannya melancarkan bacokan berulang kali. Gulungan tenaga pukulannya seperti gulungan ombak di tengah samudera meluncur datang berlapis-lapis. Mencorong sinar buas dari balik matiku si hang karena marah, sambil menggertak gigi tangan kiri kanannya secara aneh melancarkan pukulan-pukulan berantai. Ternyata kedahsyatannya pun mengerikan sekali, setiap serangan yang dilepaskan tentu nimbawa desingan angin tajam yang mampu untuk menghancurkan batu nisan. Sebagai mana diketahui, secara resmi ku si hang belum pernah mi MPL ajari serang kai on ilmu pukulan. Jurus-jurus serangan yang dipergunakannya sekarang kebanyakan adalah merupakan kupasan-kupasan yang berhasil ditemukannya sendiri dari tiga gerakan jurus haohon seng huan tersebut. Akan tetapi, nyatanya serangan yang dipergunakan secara mengawur hanya berdasarkan perasaan saja itu, justru telah berubah menjadi serang kai on ilmu pukulan yang ganas, buas dan lihainya bukan alang kepalang. Pada waktu itu, dia telah mendapatkan tenaga murni warisan bunji koansu yang telah dilatih selama puluhan tahun, kemudian mi MPL ajari pula ilmu hikangkan kun misyu yang mahasakti tersebut, kesempurnaan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang boleh dibilang mengalir tiada hentinya seperti air dari gunung, kuat, lancar dan tiada berputusan. Kenyataan ini bukan saja jauh di luar dugaan si kakek ceking tersebut, sekalipun ku si heng juga merasakan rasa kaget dan tercengang. Ia tak mengira kalau di dalam tubuhnya terdapat tenaga dalam yang begini sempurnanya. Akan tetapi, dia pun tahu bahwa kesemuanya ini adalah warisan berharga yang disalurkan bunji koansu kepadanya. Kiranya sampai detik itu ku si heng masih belum tahu kalau tenaga murni yang dipunyai bunji koansu telah disalurkan semua ke dalam tubuhnya hingga mengakibatkan tokoh mahasakti itu tewas akibat kekeringan. Demikianlah serangan demi serangan yang dilancarkan ku sehong tian lama tian bertambah kuat, dibandingkan dengan serangan si kakek kacekin yang makin lama semakin gencar menciptakan suatu keadaan yang seimbang. Dengan demikian pertempuran yang melibatkan kedua orang ini pun makin lama semakin sengit. Beberapa gebrakan kemudian, tenaga pukulan mereka berdua sudah meliputi wilayah seluas dua kaki lebih. Daun kering dan ranting kecil yang berserakan di tanah sudah ikut melayang-layang di udara, deruan angin pukulan yang dasyat semakin dimekihkan telinga. Pertarungan ini benar-benar merupakan suatu pertempuran seru yang jarang dijumpai dalam dunia persilatan. Im Nyan Su yang berilmu silat sangat tinggi pun, saat itu dibikin kaget bercampur tercengang setelah menyaksikan kejadian itu. Dari tadi sampai sekarang dia mengawasi terus kepandaian silat yang dimiliki Ku Si Hong, yang membuatnya terperanjat adalah kung fu yang dimiliki Ku Si Hong tersebut kian detik kian bertambah maju pesat. Kenyataan semacam ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang aneh sekali, hal mana membuat si nona yang cerdik pun dibikin kebingungan dan tidak habis mengerti. Ketika baru pertama kali berputar tadi, Ku Si Hong masih kelihatan asing sekali dengan jurus-jurus serangannya. Sambil bertarung menghadapi musuh, diam-diam-diami muta rotak untuk memikirkan perubahan-perubahan selanjutnya guna menghadapi ancaman lawan. Tapi lambat lawan serangan-serangan yang dipergunakan olehnya makin lama semakin dasyat, jurus-jurus serangannya pun semakin aneh dan sakti, maka seluruh perhatiannya pun segera dipusatkan ke tubuh lawan, otomatis tenaga serangannya juga semakin bertambah kuat dan hebat. Sebenarnya kakek ceking itu seorang jago kawakan yang sudah pernah mengalami beratus-ratus kali pertempuran seru. Akan tetapi belum pernah dia jumpai seorang musuh tangguh yang begitu anehnya seperti Ku Si Hong. Tanpa terasa hawa murninya dihimpun kembali, lalu turun tangan dengan sepenuh tenaga. Mendadak saja tenaga serangan yang terpancar keluar dari balik telapak tangannya semakin kuat. Pukulan demi pukulan yang dilancarkan ibarat bacokan KMPAK yang ni melah bukit, desingan angin taja em semakin ni deru-deru. Dalam hati kecilnya dia lantas berpikir, entah siapakah suhu bocah ini. Mungkinkah seperti suhu Kiong Chu kami dan Im Nyan Chu yang merupakan seorang tokoh sakti dari dunia persilatan. Tapi masih ada jagoan mana lagi dalam dunia persilatan dewasa ini yang ni miliki kepandai onsilat jauh melebihi Kiong Chu kami, Han Tianit Kia M, Pedang Sakate I dari Langit, C. Ia Chu Kim. Sambil ni layani suatu pertempuran yang seru dan gencar, tiada hentinya kakek Ceking itu ni muta rotak untuk menduga-duga asal usul perguruan dari Ku Si Hong. Tapi mana ia sangka kalau Ku Si Hong sesungguhnya adalah murid terakhir dari Bun Ji Kuan Su, si manusia berbakat dari dunia persilatan yang selama seratus tahun belakangan ini tiada tandingannya di kolong langit? Sudah barang tentu hubungan seperti ini tak akan diduga oleh siapapun juga, kecuali bila Ku Si Hong menggunakan jurus Ho Han Seng Huan tersebut. Ku Si Hong sendiri pun diam-diam merasa amat terperanjat ketika dilihatnya serangan yang dilancarkan pihak lawan makin lama semakin gagah dan tenaga pukulannya makin lama semakin dasyat. Pikirnya, heran, kakek Ceking yang sedikit pun tidak menarik ini ni ngapa bisa ni miliki tenaga pukulan yang sedemikian dasyat dan hebatnya berpikir sampai di situ, Ku Si Hong lantas mengambil keputusan untuk menghadapi dengan jurus sakti Ho Han Seng Huan yang terdiri dari tiga gerakan itu. Di pihak lain, sementara itu si kakek Ceking juga bersiap-siap menggunakan jurus serangan yang ni matikan untuk miminasakan lawannya. Terdengar suara bentakan nyaring menggelegar ni mecahkan keheningan, tiba-tiba tulang belulang di sekujur badan si kakek Ceking itu ni memperdengarkan suara ge merutuk yang ni mekehkan telinga. Setelah melompat ke udara mendadak tubuhnya berhenti tak bergerak, tangan kanannya secara aneh melancarkan tiga buah pukulan dasyat ke arah Ku Si Hong. Tampak serentetan cahaya berkilauan seperti sinar bintang menggulung dengan hebatnya ke arah depan. Segulung hawa. Pukulan yang kuat, bagaikan gulungan ombak dasyat di tengah samudera langsung meluncur ke depan. Satu ingatan dengan cepat mi lintas di dalayan benak Ku Si Hong, itulah gerakan pertama dari jurus Ho Ho Han Seng Huan yang disebut Tian Chiu Tian Im, langit mendung awan menggulung. Pekikan nyaring yang menggetarkan angkasa tiba-tiba berkumandang dari mulut Ku Si Hong, kemudian lengannya berputar secara aneh. Di antara perputaran tadi, cahaya tajam yang berkilauan segera mi mancar keluar dari sekujur badannya. Bagaikan sukma gentayangan saja, secara aneh Ku Si Hong menerjang ke muka dan meluncur masuk kebalik gulungan angin pukulan tersebut. Sereet, serem tetan cahaya putih secepat kilat meluncur ke depan. Menyusul kemudian, kakek ceking itu mi perdengarkan pekikan ngeri yang mi milukan hati menjelang saat kematiannya. Sebuah batok kepala yang sudah hancur dan penuh berlepotan darah menggelinding di atas tanah, darah segar bercucuran mim basahi seluruh permukaan tanah, sungguh mengerikan sekali kematiannya. Menyaksikan akibat dari serangannya itu, untuk sesaat lamanya Ku Si Hong menjadi tertegun, mimpi pun dia tak menyangka kalau jurus Tian Chiu Tian Im, langit mendung awan menggulung, yang dipergunakannya itu mi miliki daya kekuatan yang begini dasyatnya. Im Yan Chu sendiri pun dibikin sampai terbelalak matanya dengan mulut melongo sampai lama sekali dia baru bisa menghembuskan napas panjang. Kekejaman dan kebrutalan Ku Si Hong di dalam melancarkan serangannya menimbulkan perasaan bergidik dalam hati kecilnya, apalagi dalam satu malamen saja, ia telah membinasakan beberapa orang jago lihai kelas satu di dalam dunia persilatan. Pada saat itulah, mendadaka. Dari kejauhan sana berkumandang suara pekikan panjang yang amat menyekakan telinga. Suara pekikan itu rendah tapi berat, menggetarkan perasaan Im Yan Chu maupun Ku Si Hong yang berada di sana. Menyusul kemudian, tampaklah sesosok bayangan manusia entah dari mana datangnya, tahu-tahu sudah berdiri lebih kurang tiga kaki di hadapan Ku Si Hong tanpa menimbulkan suara barang sedikit pun juga. Orang itu mengenakan pakaian serba hitam, mukanya coreng-noreng dengan beraneka warna hingga kelihatan jelek sekali. Dia berdiri kaku di situ tanpa bergerak maupun mengucapkan sepatah kata. Bukan saja dendanan orang itu tampak sangat aneh lagi pula arah kedatangannya juga sukar diduga, hingga mendatangkan suatu perasaan aneh yang menyeramkan bagi siapapun yang melihatnya. Bergidik hati Im Yan Chu setelah menyaksikan sorot metal orang yang amat tajam, dia tahu kepandayan silat yang dimiliki manusia aneh ini amat lihai, bahkan dia sendiri pun belum mampu untuk menandinginya. Tapi siapakah dia? Benarkah dalam dunia perselatan masih terdapat manusia aneh yang begini lihainya? Sekali lagi Im Yan Chu mengamati paras muka manusia aneh itu dengan seksama, akhirnya dia baru tahu kalau manusia aneh itu hanya mengenakan selembar topeng kulit manusia. Tak heran kalau mukanya begitu jelek dan mengerikan. Ku Si Hong sendiri pun segera mempertinggi kewas padaannya ketika kami lihat akan kemunculan lawan yang begitu mendadak. Perasaan halusnya telah berkata bahwa orang itu datang karena hendak mencari dirinya. Benar juga, dengan sepasang matanya yang tajam bagaikan pisau belati, manusia aneh bertopeng itu mengawasi sekejap mayat. Mayat yang terkapar di tanah akibat termakan oleh tiga gerakan jurus H.O. Hong Seng Huan dari Ku Si Hong tadi, yakni, Jian Set Kui Pok, Tucing Kui Pok, serta si kakek Coking. Pada mulanya sinar matu itu masih memperlihatkan keragu-raguannya, tapi sejenak kemudian telah berubah dengan sinar buas yang teramat mengerikan. Diawasinya wajah Ku Si Hong itu tanpa berkedip. Im Yan Chu yang lebih berpengalaman segera dapat merasakan sesuatu yang tak beres pada manusia aneh itu. Ia dapat melihat betapa besarnya hasrat manusia aneh itu hendak membunuh Ku Si Hong. Tanpa terasa ia lantas berpikir, ilmu silat yang dimiliki manusia aneh bertopeng ini bukan kepalang lihainya, aku jelas tak sanggup untuk menandinginya. Andai kata ia benar-benar akan menyerang dengan keji terhadap Ku Si Hong, kendatipun ia memiliki hikang pelindung badan yang sangat aneh, kuatirnya dia tetap tak akan tahan juga, berpikir sampai di situ, diam-diam Im Yan Chu menghimpun tenaga dalamnya untuk mempersiapkan diri. Tak terlukiskan rasa tegang yang menceka Im perasaannya sekarang, dia sendiri pun tidakkah mengerti apa sebabnya dia bisa ikut-ikutan menjadi sedemikian tegangnya. Bagaimana dengan Ku Si Hong sendiri? Tentu saja dia pun tidak terkecuali, malah selain rasa tegang, dia pun merasakan hatinya sangat tidak tenteram. Kemunculan manusia aneh bertopeng itu seketika merubah suasana di sekitar tempat itu menjadi lebih tegang dan mengerikan, mengikuti berlalunya seng waktu, suasana yang istimewa dan serba menceka Im itu kian lama terasa kian bertambah tebal. Mendadak manusia aneh bertopeng itu tertawa dingin dengan suaranya yang menggidikan hati, kemudian kepada Ku Si Hong tegurnya dengan nada ketus. Kau kah yang miminasakan ketiga orang yang terkapar di atas tanah itu yang dimaksudkan adalah ketiga orang yang tewas oleh jurus H.O. Hon Seng Huan dari Ku Si Hong itu. Kendatipun Ku Si Hong merasakan sesuatu rasa takut yang sangat aneh di dalam hati kecilnya semenjaka berjumpa dengan manusia aneh bertopeng itu, tapi keangkuhan serta kekerasan kepalanya Mim buat ia pantang menyerah dengan begitu saja. Dengan wajah dingin bagaikan es dia mendengus ketus, lalu jawabnya dengan sinis, Betul, akulah yang menghantar keberangkatan mereka, mau apa kau tercekat perasaan manusia aneh bertopeng mendengar perkataan tersebut, diam-diam pikirnya. Itu. Sehabis. Aneh, kenapa dia bisa memiliki keberanian sebesar ini berpikir demikian, manusia aneh itu bertopeng itu segera mendengus dingin, lalu katanya, Siapakah kau? Apa hubunganmu dengan bunji kuansu si makhluk tua itu? Sekarang dia berada di mana secara beruntun dia mengajukan tiga buah pertanyaan, yang mana Mim buat Ku Si Hang benar-benar merasakan hatinya amat terperanjat, tapi dia pun merasa gusar sekali, sebab dia menyebut gurunya sebagai seorang makhluk tua. Ku Si Hang sama sekali tidak menjawab pertanyaannya itu, malahan dengan dingin dia balik bertanya, Lantas siapa pula kau? Buat apa kau ajukan pertanyaan tersebut kepadaku? Sekali lagi manusia aneh bertopeng itu merasa terkesiap, tapi di luaran dia tetap berkata dengan dingin, Kau tak usah mengurusi siapa aku. Sebelum ajarmu tiba nanti kau bakal mengetahui dengan sendirinya, kalau begitu pertanyaan-pertanyaan yang kau ajukan pun jangan harap bisa menimper oleh jawaban yang sebenarnya dari diriku, manusia aneh bertopeng itu segera tertawa seram, Heeh, 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 buat apa mesti menunggu jawabanmu lagi ejeknya, dari mimik wajahmu ketika berkata tadi, aku telah memperoleh jawaban yang sesungguhnya, mendengar perkataan itu, diaem-diam ku Si Hang berpikir lagi, orang ini betul-betul jahat dan busuk, tapi siapakah orang ini sementara itu, manusia aneh bertopeng itu sudah berkata lagi dengan suara yang menyeramkan, Heeh, 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 kan kun misyu hikang, ilmu gerakan tubuh Nika Hai Biao Tiong Sin Hoat, tiga gerakan jurus Ho Han Seng Huan, rupanya sudah kau pelajari semuanya mendengar ucapan ini, ku Si Hang merasakan hatinya semakin terkesiap, mungkinkah aku telah bertemu dengan setan demikian yang mimbatin, kalau tidakkah apa sebabnya ia bisa mengetahui seluruh kepandaian rahasia perguruan ku Im Yan Chu juga tampak tercengang bercampur kaget setelah mendengar perkataan itu. Dari penuturan suhunya ia pernah mendengar tentang ketiga maca M kepandaian sakti andalan bunji koansu tersebut. Mungkinkah ku Si Hang adalah muridnya? Dan mungkinkah ketiga maca M ilmu silat mahasakti tersebut telah berhasil dipelajarinya? Satu ingatan dengan cepat melintas pula di dalayan benak ku So Hong, ia jadi teringat kembali dengan pesan dari bunji koansu, ilmu KHI Kang Kang Kun Misun Kang KHI adalah ilmu sakti yang paling top dalam M kepandaian silat, jika kepandaian sakti ini sampai diketahui oleh umat persilatan maka kehidupanmu di dunia ini akan berubah menjadi sangat berbahaya, Ingat, ingat teringat akan hal itu, ku Si Hang segera berlagak pilon, bagaikan tidak kami mahami perkataan orang, dia lantas berseru, Hei, apa yang kau katakan? Aku sama sekali tidak mengerti manusia aneh bertopeng itu terkekeh-kekeh menyeramkan, katanya, heeh, 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 tidak ku sangka kalau kau pun seorang manusia licik yang pandai berlagak pilon, kalau begitu akan ku hantar keberangkatanmu malah M ini juga baru selesai dia berkata, Im Yan Chu telah menerjang maju dengan gerakan lincah, sambil tertawa dingin segera tegurnya, Hei, kau ingin menjadi seorang nelayan beruntung yang tinggal mimut hasil? HMM, tidak akan segampang itu, dia adalah musuh besarku, malah M ini aku hendak mencincangnya sendiri menjadi berkeping-keping, aku tidak memperkenankan siapapun untuk mencampuri urusan ini, setelah menyaksikan gerakan tubuh dari Im Yan Chu tadi, manusia aneh bertopeng itu tertawa dingin, kemudian setelah mendingus tegurnya, siapakah kau? Berani benar berbicara besar di hadapanku, HMM, nanti, kau boleh sekalian turut berangkat bersamanya Im Yan Chu tertawa terkekeh-kekeh dengan merdunya, suara tertawanya indah dan lembut bagaikan kicauan burung nuri, suaranya penuh mengandung daya pikat yang mimbutut sukma. Agak terteguan manusia aneh bertopeng tersebut oleh gelak tertawa orang, dengan cepat ia berpikir, heran, kenapa bocah perempuan ini bisa demikian miripnya dengan sumo aiku? Di tengah kemerduan suara tertawanya, terdapat semacam daya pikat yang sanggup menggetarkan sukma orang. Sementara itu, perasaanku si Hang lambat laun telah menjadi tenang kembali. Dia hendak mimbiarkan kedua orang itu bertarung sendiri lebih dulu, kemudian secara dia-dia-dia-dia baru akan ngeloyor pergi meninggalkan tempat itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.